Pemirsa Rumah Dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sudanko, Supriyadi Kota Blitar di Rampok. Uang tunai 400 juta rupiah dan perhiasan milik Wali Kota Blitar Santoso di Gasa, Kawanan Perampok. Beginilah Rumah Dinas Wali Kota Blitar Jawa Timur setelah terjadi perampokan pukul 03.00 waktu Indonesia Barat atau seni dini hari. Perampok yang berjumlah 5 orang masuk lewat pintu samping Rumah Dinas Wali Kota Blitar. Kawanan Perampok juga menyekap Wali Kota Blitar Santoso dan istrinya. Pelaku menggasak uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan. Perampokan terjadi sekitar pukul 03.00 sampai pukul 04.00 pagi. Kawasan Perampok menyekap dan melakban Wali Kota Blitar. Peristiwa berjumlah dengan kerasan di Rumah Dinas Bapak Wali Kota Blitar. Kemudian kami juga sampaikan bahwa yang tertangkutan Pak Wali dan itu dalam kondisi baiknya saja. Saat ini tim dari fores sekitar kota dan nantinya juga akan dijekat dari janggaran. Di Krimpung dari Poldega Tim sedang melakukan olah tekan pedane konstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan dapat kami cepat-cepat sehingga para pelaku sudah dapat mengembangkan. Masih penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang mengembangkan para penjaga dengan beliunya. Ada barang yang sudah diilang? Iya, barang yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang diberikan. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara di Rumah Dinas Wali Kota Blitar. Sementara itu kawanan perampok merusak semua CCTV yang terpasang di Rumah Dinas Wali Kota Blitar.